Halo guys, Mbak Minjil disini Gak khawatir rasa polusi, gak khawatir ganti oli tiap bulan Inilah hal yang akan didapatkan ketika teman-teman semua memiliki motor listrik Berbagai produk pun kini telah banyak bersaing di pasaran Nah, mungkin dua produk dari VR ini pun akan menarik hati untuk jadi pilihan Penasaran kan motor apa ini? Berikut murah brutal, VR luncurkan motor listrik terbaru, Firesi dari NHIS Intro Pelengkap Lineup VR Petri Ancil Motor Indo dengan brand VR Motor Indonesia Kembali menghadirkan sepeda motor listrik terbaru, VR N1 dan N2 Hadirnya, kedua produk ini melengkapi line-up jajaran motor listrik VR Dua motor listrik VR terbaru ini menemani seri New Q1 yang sudah meluncur sejak 2019 Kedua motor listrik ini untuk menjawab kebutuhan akan kendaraan listrik yang memiliki daya jelajah yang lebih jauh, tenaga lebih besar, praktis digunakan dengan fitur yang fungsional serta dibalut tampilan modern dan kekinian Diketahui, N1 dan N2 pun telah dilengkapi lampu LED hemat energi untuk penerangan, lampu rem, lampu sein, hingga lampu plat nomor VR N1 dan N2 menggunakan bantu blus berukuran 90x90 dengan velg 12 inci pada bagian depan dan belakang Dengan jok lapisan busa yang tebal dipadu kulis sintetis yang lembut menjadi nilai lebih dari VR N1 dan N2 sehingga pengendara tidak mudah merasa lelah Spesifikasi dapur pacu dan performa Meski VR N1 dan N2 punya kesamaan dari sisi luar, namun keduanya sebelumnya berbeda terutama dari baterai, sistem kelistrikan hingga elektronik kontrol unit Selain itu, penggeraknya pun tidak sama, ditambah kapasitas pengisian dayanya VR N1 menggunakan motor penggerak tipe BLDC berkekuatan 1500W dengan dukungan 1 buah baterai berdaya 60V 23Ah Sedangkan VR N2 menggunakan motor berkapasitas hampir 2 kali lipat, yaitu 2000W Suplai energinya dari 2 buah baterai sebagai yang dirangkai secara paralel dengan masing-masing baterai berdaya 60V 23Ah Dalam kondisi baterai penuh, VR N1 dapat menempuh jarak hingga 60km dengan kecepatan maksimum 60km per jam Sementara VR N2 dengan 2 buah sumber daya, penggerak motornya dapat menjelajah jarak hingga 110km dengan kecepatan maksimum sampai 60km per jam Perfituran dan harga Ngomongin soal perfituran yang disematkan, panel indikator keduanya telah menggunakan instrumen model digital dengan tampilan layar negatif berukuran besar Dengan begitu, visualisasinya mudah terbaca oleh pengendara dalam beragam situasi ketika memantau informasi yang dibutuhkan seperti kecepatan Motor risik ini juga punya fitur alarm multifungsi serta answer back system Berguna untuk mencari posisi motor di area parkiran Uniknya, di motor juga terdapat fitur entertainment berupa bluetooth speaker yang dapat dikoneksikan melalui smartphone Soal akomodasi, terdapat laji kecil di deck depan untuk menyimpan botol minum atau smartphone serta soket USB di sebelah kirinya Terakhir, perihal harganya, VRN1 dipasarkan dengan harga 25,8 jutaan rupiah Sedangkan VRN2 dibanderol Rp 34 jutaan untuk wilayah Jabodetabek Keduanya sudah mulai didistribusikan ke seluruh jaringan penjualan VR motor di berbagai kota di Indonesia dengan pilihan warna soft white Selain itu, motor listrik VRN1 dan N2 juga sudah dapat dipesan secara online melalui beberapa platform seperti Tokopedia dan juga Sopi Menarik bener ya! Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kedua motor listrik dari VR ini memang layak untuk dimiliki? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya